Memiliki kecepatan, kelincahan, serta umpan-umpan terukur membuat Gael Kakuta mendapat banyak sorotan sejak muda. Meski tingginya cuma 173 cm, ia memiliki kecerdasan yang membuat namanya layak dipuji. Gael Kakuta adalah salah satu talenta terbaik yang pernah dilahirkan sepak bola. Dia pernah dimasukkan ke dalam nominasi Golden Boy hingga menjadi bintang muda Chelsea. Sayangnya, segala ekspektasi gagal ia penuhi usai kesempatan yang diberikan tidak sesuai harapan. Namun tentu bukan hal itu saja yang menjadi persoalan utama. Gael Kakuta memang layu sebelum berkembang dan bahkan sempat membuat Chelsea mendapat hukuman FIFA. Seperti apa kisah Gael Kakuta yang sempat menjadi bintang muda paling bersinar sebelum akhirnya bumi menelan popularitasnya? Memulai karir di US Lille Mullins, Kakuta akhirnya diboyong Lens pada tahun 1999. Penampilannya sangat memukau. Ia digadang-gadang bakal menjadi pemain masa depan Perancis. Setelah memainkan sepak bola impresif bersama tim muda Lens, perwakilan tim London Chelsea terbang ke Perancis dengan maksud melakukan negosiasi soal transfer Kakuta. Setelah dilakukan pembicaraan, kontrak pun berhasil ditandatangani tepat pada tahun 2007. Namun tanpa diduga, penandatanganan itu justru berbuah masalah buat Chelsea. Mereka dianggap melakukan pelanggaran setelah Lens melaporkan ada tindakan ilegal yang dilakukan The Blues dalam memboyong Gael Kakuta. Lens merasa Gael Kakuta menerima tawaran Chelsea tanpa sepengetahuan mereka. Saat kasus tersebut dilaporkan ke FIFA, badan sepak bola tertinggi dunia itu tidak membantah dan segera memberi hukuman kepada Chelsea. FIFA menghukum Chelsea berupa larangan membeli pemain baru hingga Januari 2011. Selain itu, klub asal London tersebut juga wajib membayar kompensasi kepada Lens sebesar 130 ribu euro. Yang tak kalah penting, Gael Kakuta juga ikut disangsi larangan bermain selama 4 bulan. Melihat kasus tersebut, Chelsea ternyata tidak tinggal diam. Mereka lalu mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Dalam putusannya, CAS akhirnya menyatakan tidak terjadi pelanggaran saat perekrutan Kakuta sehingga semua hukuman yang diberikan dicabut. Saat semua persoalan selesai, Gael Kakuta bisa dengan tenang berlatih dengan Chelsea. Di sana, dia disebut sebagai salah satu talenta paling bersinar. Saat tampil pada musim perdananya di tim junior Chelsea, Gael Kakuta mampu mencetak 12 gol dari 24 pertandingan dan terpilih sebagai pemain terbaik akademi. Pada musim 2008-2009, dia lalu diberi kesempatan berlatih dengan tim utama Chelsea. Sayangnya, Gael Kakuta menghadapi masalah terburuk yang dihadapi oleh setiap pemain sepak bola. Adalah cedera yang mengganggu pertumbuhannya untuk bisa menjadi andalan di tim utama Chelsea. Tepat pada Februari 2009, ia terpaksa menepi selama 6 bulan akibat patah pergelangan kaki ketika tim reserve Chelsea melakoni laga persahabatan melawan Akademi Glenn Hoddle. Dirinya pun tidak lagi memiliki momentum dan namanya terancam pudar. Beruntung, Kakuta masih bersemangat untuk menjadi yang terbaik sehingga kesempatan untuk bermain di kompetisi Liga Primer Inggris pun hadir. Pada 21 November 2009, ia melakoni debut di kompetisi EPL saat Chelsea menghadapi Wolverhampton Wanderers. Tak lama setelah itu, atau tepatnya pada 8 Desember 2009, Kakuta mencatatkan debutnya di Liga Champions. Ia dipasang ketika Chelsea bentrok dengan Apol yang berkesudahan imbang 2-2. Tak lama, atau tepat pada tahun 2010, nama Gael Kakuta masuk nominasi Golden Boy bersama dengan Eden Hazard, Mario Balotelli, Coutinho, dan nama-nama beken lainnya. Perlahan tapi pasti, ia kembali menemukan performa terbaik. Terlebih, kesempatan tampil di kompetisi EPL mulai sering didapat, meski memang, ia sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Karirnya pun kian menanjak saat ia berhasil membawa Perancis merengkuh gelar juara Piala Eropa U19 pada 2010. Dalam perhelatan tersebut, ia juga terpilih sebagai pemain terbaik. Melihat perkembangan yang sangat impresif, Chelsea langsung memberi kontrak Gael Kakuta dengan durasi 5 tahun. Nahas, momen itu justru menjadi awal dari kehancuran karir Gael Kakuta. Dia jarang mendapat kesempatan setelah Chelsea dihuni oleh banyak pemain bintang. Kemampuannya dianggap biasa-biasa saja untuk bisa menjadi andalan The Blues. Ia pun harus menerima kenyataan bahwa namanya segera ditelan oleh mimpi buruk yang menimpa banyak sekali pemain muda Chelsea, yaitu menjalani masa peminjaman. Tersingkirnya nama Gael Kakuta dari skuad utama Chelsea itu pun mengundang perhatian Michael Bill, mantan pelatih Akademi Chelsea. Bill mengatakan jika selama di Chelsea ada banyak talenta yang berhasil ia tumbuhkan potensinya. Namun ia menyesal karena banyak dari mereka yang tidak mampu menjadi pemain inti The Blues. Saat aku menjadi pelatih di Akademi, aku melihat pemain brilian seperti Jeffrey Bruma, Gael Kakuta, dan Patrick van Aanholt. Selama bertahun-tahun, Chelsea selalu memiliki pemain Akademi yang sangat bagus. Namun saat mereka dipromosikan, banyak juga yang tidak diberi kesempatan. Setelah hanya bermain dalam lima pertandingan saja, Gael Kakuta dipinjamkan ke Fulham pada tahun 2011. Nahas, ia juga hanya menjadi penghangat bangku cadangan di sana sebelum dipinjamkan ke Bolton Wanderers pada Agustus 2011. Kembali mendapat masa-masa buruk di Bolton, karir Kakuta kian merosot saat dia terus berpindah-pindah klub mulai dari Dijon, Vitece, Lazio, hingga Rayo Valecano. Dari semua tim tersebut cuma Rayo Valecano yang memberi kesempatan lumayan apik. Saat itu, ia menjadi pemain reguler dan membantu klub menduduki posisi 11 pada akhir musim 2014-2015. Penampilan tersebut pun membuatnya diminati oleh Sevilla pada tahun 2015. Tanpa membayar sebesar pun, Kakuta akhirnya lepas dari Chelsea dan bergabung dengan Los Nervio Nenses. Tragisnya, ia mengalami cedera dan membuat performanya kembali jeblok. Ia hanya bermain 5 kali dengan mencetak 1 gol di semua kompetisi. Sempat berkarir di Tiongkok, Gael Kakuta masih sangat berambisi tampil di Eropa. Dirinya pun kembali bergontakan di klub hingga kini usianya telah menginjak 32 tahun. Setelah henggang dari Chelsea, Gael Kakuta tidak pernah benar-benar merasakan kejayaan. Performanya naik turun dan cenderung dilupakan. Di usia yang sudah rawan pensiun, ia berstatus sebagai penggawa Amins yang berkompetisi di Divisi 2 Perancis. Namanya tak pernah lagi diperbincangkan. Ia pun resmi mengisi daftar wonderkid gagal yang tak pernah mencapai potensi terbaiknya. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!